Jadi semakin banyak data, maka mesin ini, chat GPT ini, dia akan semakin banyak pengetahuan, banyak pola yang bisa dia respon gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Bertemu kembali bersama saya di Yarsi Podcast Iman Dwi Almunandar. Pada pertemuan kali ini tentunya kita akan tetap membahas tema-tema yang sangat menarik dan sedang happening di dunia sana. Baik teman-teman semuanya, pada kegiatan podcast kali ini kita akan membahas tentang sebuah teknologi yang saat ini sangat berkembang. Yaitu perkembangan dari sebuah teknologi artificial intelligence. Jadi saat ini teknologi AI sudah mengembangkan dirinya sehingga muncullah sebuah teknologi yang baru yang saat ini sangat mengkhawatirkan para programmer dan anak-anak IT lainnya. Nah apakah itu tentunya teman-teman sudah tahu yaitu chat GPT. Nah baik, untuk membahas chat GPT lebih jauh yang tentunya saat ini sudah banyak beberapa pihak ya. Baik institusi pendidikan maupun institusi yang sifatnya memberikan jasa-jasa layanan terkait dengan akademik dan layanan-layanan programming lainnya. Tentu sangat mengkhawatirkan terkait hal ini. Kita sudah menghadirkan pembicaraan hebat kita untuk pada sesi kali ini yaitu Bapak Elan Suherlan selaku Kepala Prodi di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mas Iman, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya melihat senyumnya Pak Elan ini jadi makin semangat puasa saya Pak. Semangat buka ya. Baik Pak Elan, bagaimana kabarnya Pak Elan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Baik Pak Elan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak Elan, mungkin sebelum kita membahas tentang apa itu chat GPT dan lain sebagainya, boleh Pak Elan memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak Elan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elan Suherlan dan kebetulan di saya di Fakultas Teknologi Informasi di program studi teknik informatika. Saya kebetulan ketua jurusan dari prodi teknik informatika. Baik. Dan saya juga memang pernah sih mengajar dulu sekali ya, tahun berapa lupa lagi, 4 tahun, 3 tahun yang lalu. Iya. Mengajar tentang AI gitu. Ya sedikit-sedikit lah mungkin kita bisa ngobrol ya. Betul. Tentang topik yang sedang happening ini. Betul. Baik Pak Elan. Ya. AI itu kan menarik sekali ya. Awal, pada saat awal munculnya AI saja kita sudah mulai ketar-ketir nih Pak. Ya. Apa yang ketar-ketir Pak? Terutama terkait dengan lapangan pekerjaan Pak ya. Ini sebelum masuk ke dunia pendidikan Pak ya. Hmm. Dunia pekerjaan itu sudah mulai ketar-ketir. Kenapa? Hampir sebagian dari pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia sudah tergantikan oleh mesin. Iya. Jadi mulai bermunculan mesin learning dan lain sebagainya. Nah sekarang ini sangat menjadi sebuah berita yang membahagiakan sekali Pak. Untuk para apa namanya, para konsumen dunia pendidikan. Muncul chat GPT yang isu-isunya bisa memberikan jawaban terhadap berbagai macam pertanyaan. Melebihi kekasih kita Pak. Nah boleh dong Pak Elan apa namanya kita informasikan terlebih dahulu kepada para pemirsa. Apa sih sebenarnya itu chat GPT Pak? Saya juga kepo nih Pak. Iya. Jadi dilihat dari wordnya aja, dari katanya aja. Iya. Kan itu chat ya. Iya. Artinya sebetulnya itu mesin percakapan. Oke. Nah mesin percakapan yang memang dilatih untuk memahami bahasa manusia. dan juga memberikan respon. Oke. Jadi ya seperti itu. Jadi sebetulnya program. Chat GPT itu program. Program ya? Iya. Program komputer sama seperti chat di WA. Gitu. Cuman bedanya ya ini dikembangkan menggunakan kecerdasan. Oke. Kecerdasan buatan. Oke. Makanya bisa merespon. Bisa merespon. Sekarang kalau yang gak punya teman WA banyak atau gak punya grup WA banyak, chat tanah aja sama chat GPT ya Pak ya. Betul. Bedanya, ya bedanya, chat GPT ini memang kan tidak punya emosi dia. Jadi ya kalau kita sayang sama dia, ya dia bisa datar-datar aja. Oke. Oke baik Pak Jumit. Pak Elan, ini kalau chat GPT, tentu si pengembang chat GPT itu tidak mungkin hanya berhenti sampai di sini kan Pak? Iya, betul. Nah, informasi yang saya dapatkan chat GPT ini yang saat ini kan 3.5, nanti akan berkembang lagi menjadi chat GPT 4. Gak tahu nanti mungkin seperti produk handphone juga ya, yang sekarang 6, 7, 8, 9, sampai sekarang sudah 13. Dengan teknologi-teknologi yang tentu selalu diperbarui dan terus berkembang ya Pak ya. Nah, bagaimana, apa kabar dunia kalau chat GPT itu terus berkembang Pak? Ya, sebetulnya sih kemunculan AI dari dulu kan memang ada ini ya, ada efek paralel atau fenomena paralel ya. Paralel di sini artinya ada dua sisi mata uang. Oke. Ada negatif, ada positif. Sebetulnya kembali kepada manusia itu sendiri Pak. Jadi, kalau memang manusia itu tidak siap dengan perkembangan teknologi yang ada, ya bisa jadi malah manusia itu sendiri yang akan disebut primitif. Oke. Primitif. Sehingga di revolusi- revolusi yang sekarang kan keempat ya. Iya, betul. Yang kelima itu adalah aspek manusia yang di, gini Pak nanti, aspek manusianya yang akan ditingkatkan, dikembangkan gitu. Oke, jadi nggak lagi ke teknologi Pak? Iya, ke manusianya. Karena bagaimanapun manusia itulah sebetulnya yang memang awalnya kan mengembangkan, yang punya kreativitas, membuat teknologi kan manusia. Betul. Dan teknologi sendiri dibuatkan untuk kebutuhan gitu. Ya, kembali kepada manusianya. Oke. Begini nih Pak, bicara tentang kesiapan kan tadi Bapak bilang manusianya yang harus siap. Iya, betul. Tapi bagaimana Pak nih? Bagaimana kabarnya dengan para programmer-programmer kita? Chat GPT ini kan sebuah layanan chat ya. Layanan chat. Layanan chat berbasis dengan kecerdasan buatan yang bisa memberikan berbagai macam jawaban. Saya tadi udah coba Pak. Iya. Bikin landing page bisa Pak. Bisa. 10 detik. Nah, bagaimana kabar para programmer kita? Dan bagaimana kabar dunia pendidikan terutama nih? Kan Bapak bergerak di bidang TI. Anak-anak TI kita yang mereka suka coding. Apakah nanti hobi mereka akan surut? Karena adanya ini ngapain gue belajar-belajar lagi? Udah ada chat GPT. Udah gak laku gue gitu. Nah, iya. Jadi kalau di dunia pendidikan sendiri kan kita yang kita kembangkan kan tiga ya Pak ya. Iya. Kalau di taksonomi belum itu kan ada yang namanya kognitif. Oke. Ya, afektif. Psikomotor ya. Oke. Mungkin untuk chat GPT ini memang membantu dalam aspek kognitif Pak. Aspek kognitif. Jadi membantu, ya kembali kepada teknologi ya. Teknologi itu dibuat dalam rangka membantu kita manusia gitu untuk mempermudah segala urusan. Betul. Jadi artinya begini, kalau kita bicara tentang kekhawatiran tadi ya. Gimana nih? Sekarang chat GPT udah mulai berkembang, sudah responsif. Betul. Dengan data yang begitu banyak, dia ambil. Iya. Apa programmer akan makin susah gitu. Iya. Di pekerjaan atau di karirnya. Ya, kembali kepada mahasiswanya atau lulusannya itu sendiri Pak. Nah, kalau lulusan atau mahasiswa atau dia programmer itu hanya sebatas. Nanya, jawab, copy, paste gitu ya, paste. Nanya, copy, paste. Jadi dia nggak bakalan berkembang. Oke. Karena tidak menjadikan teknologi itu untuk mengembangkan diri. Betul. Tapi hanya sebagai alat bertanya dan tidak meninaklanjuti atau mengkonfirmasi jawaban dari teknologi tersebut. Chat GPT dalam hal ini. Karena kalau saya lihat ya, saya pernah uji chat GPT ya. Dia itu bisa dikadalin Pak. Bisa diboongin maksudnya. Contoh Pak, contoh. Contohnya begini. Jadi yang namanya chat GPT kan dia kaku. Jadi dia itu sifatnya seperti logis. Seperti? Seperti logis. Logis. Jawabannya itu. Oh iya. Padahal kalau kita konfirmasi, itu ada error Pak. Jadi saya tadi coba membuat ini Pak, membuat pertanyaan. Tolong berikan artikel tentang NLP ya. NLP itu Natural Language Processing yang dipakai di dalam chat GPT ini. Iya nggak sih Pak, rujukan, link-link rujukan. Pas saya klik, saya buka, rujukannya nggak ada semua. Nah itu yang saya maksud perlu dikonfirmasi. Oke. Jadi artinya, kalau untuk pertanyaan yang sifatnya sosial, itu perlu dikreditifikasi Pak. Oke. Tapi kalau untuk pertanyaan ekstrak, ya kita tinggal menguji. Gampang menguji-nya kalau 2 tambah 2, kata chat GPT 7, ya udah tahu kita itu salah berarti chat GPT-nya kan. Betul. Nah yang susah dikonfirmasi adalah yang pertanyaan yang sifatnya populer, pengetahuan umum, sosial gitu. Nah ini yang agak susah, harus ketelitian kita, ketelatenan kita mengkonfirmasi Pak. Oke. Ya, jadi kembali sih kalau pertanyaan tadi, gimana programmer? Nah justru chat GPT itu membantu para programmer agar membuat program template ya, template program lebih cepat. Tapi tetap kembali bahwa pada saat template itu digunakan, kita kan harus modifikasi lagi. Iya, betul. Karena dia chat GPT itu kan dia, ya umum template-nya kan. Maksudnya misalkan judulnya sembarangan gitu kan. Atau menu-nya juga tidak sesuai yang kita inginkan. Nah kita harus kustomisasi lagi Pak, gitu. Insya Allah ngebakalan ini Pak, kalau programmer ya tetap akan ada ini-nya, tetap akan ada porsinya ya di pekerjaan. Walaupun misalkan yang punya perusahaan, dia bisa menggunakan chat GPT, tapi pada saat deploy, kan tetap perlu programmer. Betul. Jadi kayak begini, manager perusahaan, tolong deh ini di deploy nih, coding dari chat GPT. Tapi ya tetap yang namanya programmer harus menyesuaikan dengan ya misalkan apa, positioning-nya. Ya, positioning-nya, fitur-fitur di perusahaan udah sesuai belum, itu butuh programmer. Artinya nggak akan ini Pak ya, nggak. Tetap programmer akan tetap ada posisinya begitu. Tinggal bagaimana para programmer ini, ataupun orang-orang yang pekerjaannya mungkin bisa jadi tergantikan dengan adanya chat GPT itu, tinggal bagaimana mereka memanfaatkan. Ya. Bisa jadi lebih baik, bisa jadi mereka nggak bisa digunakan. Nggak bisa digunakan. Tinggal bagaimana mereka menginovasikan diri ya Pak ya. Betul Pak, karena programmer itu kan kalau di IT kan tahap awal ya. Betul. Dia akan meningkat terus karirnya, dia menjadi sistem analis, administrator, malahan jadi manajer itu sendiri. Sampai quality assurance-nya gitu, tidak stuck di, apa, tidak stuck dia di manajer. Mungkin misalkan programmer mana hilang, karena ada chat GPT ya, tapi yang namanya sistem analis, yang menganalisis codingan tersebut perlu ada tetap Pak. Oke, sip. Tenang aja. Begini Pak, uniknya dari chat GPT itu, dia itu semakin pintar, kalau yang bertanya itu pintar Pak. Betul Pak. Jadi semakin mampu kita mengelaborasi sebuah pertanyaan, menspesifikan sebuah keinginan, dia itu akan menampilkan sesuai dengan yang kita minta. Betul Pak. Nah itu bagaimana Pak? Ya jadi memang karena chat GPT itu kan dilatih dengan bahasa yang banyak. Oke. Dilatih dengan konteks atau kondisi atau situasi yang beragam gitu ya. Dengan berbagai bahasa yang, wah banyak gitu ya. Bahasa Sunda ada Pak. Bahasa Sunda juga ada. Ya dia memang makin ini Pak, jadi semakin banyak data, maka mesin ini, chat GPT ini dia akan semakin banyak ini, banyak pengetahuan. Oke. Banyak pola yang bisa dia respon gitu. Ya tapi tetap bahwa sekarang aja kan sudah muncul ya, chat GPT versi 4. Betul. Tapi kan berbayar. Berbayar. Berbayar ya? Berbayar. Oke. Itu memang kalau yang chat GPT yang versi 3 itu kan datanya kan sampai 2021. Betul. Terakhir. Nah sekarang yang chat GPT versi 4 datanya itu real time. Real time sampai sekarang. Oke. Jadi karena real time ya makin ini Pak. Makin mahal? Ya makin dikomersialkan, terus makin canggih. Dan ininya juga kolom atau baris pertanyaannya makin banyak. Biasanya kan hanya satu paragraf mungkin pertanyaannya. Bisa banyak nanti Pak. Oke baik Pak. Ini menarik juga nih Pak. Kalau dia makin bisa real time. Tadi saya awalnya sudah apa namanya. Sudah gak terlalu gimana-gimana lah dengan chat GPT ya. Karena dia tidak up to date. Tapi tadi berdasarkan informasi Bapak. Bahwa yang versi keempat itu dia sangat real time. Apa kabar Google Pak? Apakah Google akan tergantikan dengan chat GPT? Atau ke eksistensinya akan tetap menjadi pedoman bagi seluruh umat? Karena kan sekarang ada apa-apa aja tanya Mbah Google gitu. Apakah akan muncul Nek-Nek chat GPT begitu? Atau Mbah chat GPT? Jadi di awal peluncurannya kan memang Google disebut mesin pencari ya. Kalau chat GPT kan mesin ngobrol. Ya benar-benar. Nah sekarang memang chat GPT akan mengarah ke mengambil jatah Google. Sebutan Google. Dia akan menjadi mesin pencari juga Pak. Nanti ke depannya. Dan di versi 3,5 kan tidak bisa dia akan menggenerate itu membangun ya. Membangun sebuah gamar. Iya. Misalkan Pak Iman memerintahkan tolong dong gamarkan sebuah pemandangan alam yang ada sawahnya. Itu kan hanya bisa digugalkan. Nah sekarang chat GPT bisa Pak. Bisa Pak ya. Perintah seperti itu bisa. Waduh. Arsitek apa kabar itu Pak? Nah itu. Nanti para developer bangunan pakai chat GPT semua tuh. Untuk layout rumah ya. Kebetulan kan anak saya juga di arsitek. Itu ancaman. Nah gimana tuh Pak? Diarin apa-apa ya Zekima. Tapi saya suruh dia ya mempelajari juga chat GPT. Oke. Buat perbandingan dia. Ya seperti programmer dibantu oleh chat GPT jadinya. Oke. Tetap fokus Pak ya. Tetap fokus. Dan jadikan ini sebagai alat bantu yang menjadikan kita jauh lebih berkembang. Jauh lebih berkembang. Kalau yang sebelumnya bikin website itu butuh waktu satu hari dengan adanya chat GPT. Sudah ada gambaran Pak ya. Sudah ada gambaran. Akhirnya kita bisa selesaikan setengah hari. Artinya apa? Kesempatan kita untuk dapat uang lebih cepat itu bisa terjadi. Ya betul. Ya. Yang jelas seperti Pak Iman tadi sampaikan. Kalau yang menanya pintar. Iya. Pasti jawabannya bagus. Betul. Nah makanya kita harus pintar. Kita harus pintar. Walaupun chat GPT-nya pintar. Ya kitanya juga harus pintar. Kitanya harus pintar. Karena kepintaran chat GPT tergantung pada. Tergantung kepintaran kita. Oke. Karena dia dilatih. Termasuk dilatih oleh pertanyaan kita. Oke baik Pak. Bapak kan dosen Pak ya. Merasa khawatir nggak dengan ada chat GPT? Ya awalnya sih sempat sih di antara para dosen. Aduh ini gak awat nih gitu. Gawatnya gimana tuh Pak? Gawatnya itu terkait dengan asesmen Pak. Kita kan penilaian masih ini ya. Para digbannya kan masih lama ya. Iya. Yang namanya UTS, UAS ya. Ya banyaknya kan tes inilah. Tes multiple choice atau essay. Oke. Itu harus dirubah Pak para digbannya akhirnya. Kenapa harus diubah Pak? Kan pada saat ujian kita nggak boleh buka internet. Ya. Kita nggak boleh buka apa namanya. Walaupun dia di CBT. Dia juga nggak bisa buka browser apapun begitu. Karena terfokus pada aplikasi kita begitu. Terfokus pada aplikasi. Tapi ya yang namanya celah. Selalu ada Pak. Selalu ada. Karena mahasiswa yang ujian di CBT itu banyak. Oke. Sementara pengawas satu. Terus kita tidak bisa memotret jadinya. Kemampuan siswa ini pada saat ujian bener nggak sih? Apakah dia nemak? Murnit dari perkembangan kognitifnya? Iya. Atau kadian nemak. Hitung kancing. Nemak. Nah itu kan yang susah dipertanggung jawabkan. Artinya kita harus merubah paradigma, asesmen juga Pak. Oke. Jadi yang semula seperti itu. Biarkan saja mahasiswa menggunakan chat GPT. Tapi pada saat ujian. Ugunakanlah teknik unjuk kerja atau demo. Oke. Coba misalkan begini. Ada ini ya. Ada pertanyaan untuk membuat program apa. Betul. Kan kalau chat GPT hanya hitungan menit kan. Detik malah. Hitungan detik. Nah udah. Coba tunjukkan. Jelaskan. Oke. Secara verbal. Secara verbal. Karena itu juga tanggung jawab kita untuk melihat kompetensi siswa ini. Apakah sudah di taksonomi belum itu karena ada lower order thinking. Ada juga higher order thinking kan. Oke. Dia udah lower atau higher. Yang lower kan misalkan masih hafalan. Tapi kalau yang higher kan dia udah bisa mengevaluasi. Menganalisis. Termasuk membuat. Oke. Nah kalau perlu coba tolong buat coding di depan saya. Wah kalau akan seperti itu model ujiannya itu saya sendiri akan menjamin lulusan akan sangat pintar Pak. Iya betul Pak. Memang harus begitu. Karena sudah komunikasi komunikasinya bukan satu arah lagi gitu. Sudah membangun komunikasi dua arah. Banyak hal yang dia dapat Pak ya. Iya. Tapi kembali lagi Pak. Masalah masih di dosen nih Pak ya. Selain masalah asesmen Pak. Ada nggak khawatir nggak Bapak nanti bahwa dosen akan tergantikan begitu Pak. Bukan masalah ujiannya nih Pak ya. Dosen akan tergantikan dengan adanya chat GPT. Sebetulnya gini Pak Iman ya. Jadi di era yang baru sekarang itu ya. Semenjak mentiri pendidikan yang baru Mas Nadin. Kan udah mulai digemorkan yang namanya UBE ya. Oke ya. Outcome Based Education. Jadi di Outcome Based Education itu termasuk ada perubahan paradigma. Bahwa dosen dan mahasiswa itu sama-sama belajar sekarang. Oh. Jadi tidak menuntut kemungkinan mahasiswa lebih pintar dari dosen. Oke. Dan konsep OBE sekarang menuntut atau menitikberatkan mahasiswa. Student Center Learning justru mahasiswa yang lebih banyak belajar. Terus dosen ngapain dong? Dosen yang menyiapkan PED, jalur belajar. Oke. Yang menyiapkan skenario belajar apa. Jadi di konsep pendidikan yang sekarang. Hmm. Kalau dulu itu dosen misalkan saya ngajar hari Senin. Kalau dulu itu berpikir begini, besok saya ngajar apa ya? Iya. Nah sekarang berubah Pak. Besok mahasiswa harus bisa apa ya? Oke. Jadi mahasiswa yang jadi ini, jadi penekanan. Oh mahasiswa harus bisa ini, harus terampil ini. Berarti saya harus nyiapin apa. Gitu jadinya. Dan ketemuan yang juga bukan bentuk ceramah. Oke. Tapi diskusi. Oke. Feedback. Refleksi. Jadi tetap ada peran Pak ya dosen ya? Oh iya. Tetap harus ada. Tapi mungkin Pak rekrutmen dosen apakah akan berkurang? Rekrutmen dosen tetap karena bagaimanapun kita terikat peraturan Pak. Oke. Jadi kalau sajian itu kan satu berbanding berapa ya? 30 ya? Iya. Kalau sosial itu satu berbanding lebih besar kayaknya. Oke. Jadi satu dosen bisa mengajar 45 kalau nggak salah. Kalau sosial. Saya lupa lagi nanti bisa diperiksa lagi lah. Oke baik Pak. Jadi masih aman Pak ya? Masih aman. Oke. Terus Pak. Apa namanya? Dari Bapak sendiri nih Pak. Ini kita sudah mau masuk di penghujung Pak ya? Nah untuk mahasiswa-mahasiswa Pak. Mahasiswa-mahasiswa ini apa yang ingin Bapak sampaikan? Terkait dengan keadaan perkembangan teknologi yang sangat cepat dan sangat canggih. Yang kalau kita tidak hati-hati malah posisi kita yang akan tergantikan oleh mereka begitu. Jadi mungkin maksud tergantikan di sini terlindas ya? Betul. Agar kita tidak terlindas, agar mahasiswa tidak terlindas oleh teknologi. Kita tunggangin teknologinya. Bagaimana tuh maksudnya Pak? Kuasain. Kuasai, oke. Artinya kalau CGPT dia cara kerjanya seperti itu, kita pelajari. Ada nggak yang bisa kita manfaatkan atau kita kembangkan dari CGPT yang ada? Atau tadi misalkan terkait dengan ancaman. Ada nggak cara meminimalisir ancaman dari penggunaan CGPT? Karena bagaimanapun dia itu kan bekerjanya kan demokratis ya. Demokratis dalam pengertian kalau yang menunjuk A banyak, maka dia akan memilih A. Padahal A itu misalkan salah. Tapi kalau yang menunjuk yang benar itu sedikit, dia nggak bakalan memilih yang sedikit kan. Nah, kita ubah agar memang mesin AI ini ya punya ini, punya daya kritik juga. Bisa mengkritik pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh manusia. Oke, sip. Itu, karena ya bagaimanapun teknologi komputer itu kan benda mati. Betul Pak. Manusia sendiri yang bikin dia pinter sebetulnya. Betul, betul. Makanya seperti tadi saya bilang, dikadalin gitu ya. Bisa dikadalin gitu. Jadi pengertian dikadalin itu begini, bisa diboongin. Jadi pernah gitu ya, ada yang iseng nanya, Pertanyaan matematik Pak. Waduh. Dua tambah lima berapa? Tujuh. Kata CGPT. Iya. Kata penanya, Isi saya bilang, Delapan kok. Nah, CGPT jawab. Menurut perhitung, Menurut apa data yang kami terima, Dua tambah lima itu tujuh. Terus si penanya yang iseng jawab lagi. Isi saya selalu benar kok. Akhirnya coba apa? Coba chat CGPT-nya. Dia coba begini, Mohon maaf. Karena data yang ada di kami itu, Sampai tahun 2021. Iya. Kalau memang istri Anda menyebut, Dua tambah lima itu delapan, Maka mungkin istri Anda yang benar. Begitu. Nyerah Pak ya jadinya. Sampai minta maaf. Waduh. Wahaya ini. Berarti gak konsisten, Gak teguh dengan penjadian jawabannya Pak. Betul. Ketika mau dikadal-kadalin gitu. Makanya, Jadi kembali kepada manusia, Kalau manusia bertanggung jawab, Pasti akan menjaga agar chat CGPT ini sesuai jalur. Betul, betul. Kalau memang dua tambah tujuh yang jangan digoda lah. Dua tambah lima jangan digoda jadi delapan. Iya. Kayak begitu Pak. Oke baik Pak. Ini seru banget Pak ya, Kalau kita ngobrol tentang chat CGPT ini, Gak akan ada habis-habisnya Pak. Karena ini sebuah teknologi yang begitu dahsyat ya menurut saya. Tidak hanya posisinya yang akan bisa jadi, Mengambil posisi pekerjaan-pekerjaan tertentu, Tapi juga bisa jadi ini, Menjadikan apa namanya, Kita secara individu, Terutama para pelajar Pak ya, Itu malas untuk meningkatkan literasinya, Dengan membaca buku-buku tulis. Karena mereka merasa bahwa, Sudah simpel, Saya mau bikin skripsi sekarang Pak. Itu minta tolong chat CGPT, Buatkan latar belakang tentang masalah apapun, Dibuatkan Pak. Khutbah Jumat Pak dibuatkan. Artinya, Apapun yang sekarang orang inginkan, Itu sudah tersedia di depan mata. Nah tinggal bagaimana, Apakah kita bisa memanfaatkannya atau tidak. Begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Baik Pak Elan Zerlan, Dan baik pemirsa sekalian, Dengan sudah dijelaskannya oleh Pak Elan, Terkait dengan chat GPT ya, Yang merupakan layanan chat ya Pak ya, Yang mengembangkan dan mengambil dari sebuah dasar kecerdasan buatan, Maka berakhir pula lah kegiatan podcast kita pada hari ini, Dan nasihat untuk teman-teman semuanya, Bahwa jangan khawatir. Jangan pernah khawatir dengan, Apa namanya, Dengan posisi teman-teman, Selaku programming, Ataupun pekerjaan apapun yang saat ini sedang digeluti, Dan dikhawatirkan akan tergantikan dengan chat GPT, Tidak perlu khawatir. Karena secanggih-canggihnya kecerdasan buatan, Tetap dia membutuhkan individu yang lebih canggih pula. Artinya dengan adanya chat GPT ini, Maka mari kita semakin semangat, Untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan kita, Dalam mengembangkan skill di kehidupan kita. Terima kasih, Sampai berjumpa kembali di podcast berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Wabarakatuh. Terima kasih Pak Elan. Luar biasa. Ada yang main cengat.